Salat Gerhana Hukum Salat Gerhana Hukum Salat Gerhana adalah sunnah mu'akkada Ditekankan baik bagi kaum laki-laki atau perempuan Disunnahkan dilaksanakan di masjid secara berjama'ah Dan boleh dilakukan sendiri di rumah Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhu Berkata Ketika terjadi gerhana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka diserukan untuk solat berjama'ah Dengan seruan As-Solatu Jami'ah Hadis Ruwayat Bukhari Waktu Solat Gerhana Waktu Solat Gerhana Dimulai sejak mulai terjadinya gerhana Sampai gerhana selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Jika kalian melihat hal itu Yakni gerhana Maka solatlah hingga kembali terang Atau gerhana itu selesai Hadis Ruwayat Bukhari Jika gerhana sudah selesai Dan belum sempat solat Maka tidak ada kodok Tata cara solat gerhana Yang pertama Tidak ada adhan Tetapi diserukan dengan mengucapkan As-Solatu Jami'ah Yang kedua Membaca ayat secara jahat Baik ketika solat gerhana dilakukan di siang Atau malam hari Yang ketiga Dua rokaat Empat kali al-fatihah dan surat Empat kali ruku' Dan dua kali sujud Yaitu berdiri Membaca al-fatihah Disambung ayat panjang Ruku panjang Iktidal Dan membaca Sani'Allahu liman hamidah Setelah itu tidak sujud dulu Tetapi membaca kembali al-fatihah dan surat Yang lebih pendek dari yang pertama Kemudian ruku kembali lebih pendek dari ruku yang pertama Lalu iktidal kembali Dan barulah sujud Hal yang sama dilakukan di rakaat kedua Dan yang terakhir Kutbah Amalan sejak awal hingga akhir kejadian gerhana Ketika terjadi gerhana Disunnahkan bagi kita Untuk memperbanyak zikir Istighfar Dan takbir Berdoa Bersedekah Dan melaksanakan Salat gerhana Hal ini berdasarkan Sabda Nabi SAW Jika kalian melihat hal itu Ya'an gerhana Maka berdoalah Bertakbirlah Dan bersedekahlah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Maka bermohonlah kepada Allah Dengan berzikir Berdoa Dan beristighfar Hadis riwayat Bukhari Maka bermohonlah kepada Allah Dengan berzikir dan salat Hadis riwayat Nasa'i Ajakan Yang pertama Berzikir Istighfar Dan takbir Yang kedua Berdoa Yang ketiga Bersedekah Dan yang keempat Salat gerhana Berdasarkan informasi dari BMKG Bahwa awal fase penumrah InsyaAllah akan mulai pada jam 15.46 waktu Indonesia Barat Dan akan berakhir pada 20.51 waktu Indonesia Barat InsyaAllah Oleh itu Kami mengajak kaum Muslimin sekalian Untuk mulai memperbanyak amalan di atas Sejak setelah sholat asar Hingga setelah Isya Jam 21.00 waktu Indonesia Barat Juga mengajak kaum Muslimin sekalian Untuk melaksanakan sholat gerhana di masjid-masjid terdekat Antara waktu Maghrib dan Isya Hari Rabu 26 Mei 2021 Wallahu'alam Allahu alam bis sawab Jazakumullahu khayran Terima kasih telah menonton!